Sudah lima hari jenazah terbakar yang diduga salah satu PNS saksi korupsi di Sumarang, Jawa Tengah ditemukan. Polisi masih terus memeriksa sejumlah saksi. Kasus dugaan pembunuhan terhadap jenazah yang diduga kuat merupakan PNS Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumarang, Iwan Budi Paulus, masih terus bergulir. Sejak jenazah ditemukan, polisi memeriksa sejumlah saksi mulai dari keluarga, rekan kerja, hingga orang-orang yang berada di sekitar TKP sejak 8 September lalu. Meski beberapa barang bukti yang ditemukan di TKP mengarah ke Iwan Budi Paulus, namun polisi masih menunggu hasil tes DNA. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Cindy Dilapanga di Semarang, Jawa Tengah. Cindy, selamat siang. Apakah jenazah korban mutilasi di Semarang ini sudah bisa dipastikan kalau itu memang jenazah Iwan Budi Paulus, PNS Badan Pendapatan Daerah Semarang? Selamat siang, warah dan juga saudara. Memang bergabung dengan penemuan mayak terbakar di pantai Marina ini. Yang disinyalir adalah bernama Paulus Iwan Budi ini masih terus didalami oleh pihak kepolisian. Yang terbaru, pihak kepolisian ini telah mengambil sampel DNA dari mayak terbakar yang ditemukan di TKP. Dan juga karena ini menjurut ke identitas atau sama Paulus Iwan Budi, maka pihak kepolisian juga mengambil sampel DNA dari keluarga Iwan Budi ini. Pengambilan sampel DNA terhadap keluarga ini dilakukan satu hari setelah penemuan mayak atau pada tanggal 9 September lalu. Dan tadinya memang warah dan juga saudara, pemeriksaan sampel DNA ini akan dilakukan di pusulah for Polda Jateng. Namun karena alat di pusulah for Polda Jateng ini masih dalam keadaan maintenance, maka sampel DNA keluarga dari Iwan Budi ini harus dikirim ke pusulah for yang ada di Mabuk Polri. Sehingga dari pihak kepolisian ini bisa mengaksikan bahwa hasil tes DNA atau pembanding tes DNA ini akan keluar kira-kira dua minggu dari saat tes DNA ini dikirim atau pada 9 September lalu. Selain dengan pengambilan sampel DNA ini, pihak kepolisian juga telah memeriksa sejumlah saksi mulai dari keluarga Olu Iwan Budi ini. Ada juga rekan kerja dari Olu Iwan Budi yang satu dinas dengannya, dan juga beberapa orang yang memang berada di TKP penemuan mayak terbakar ini. Polisi juga terus mendalami beberapa kamera pemantau yang memang mengarah ke TKP ini. Sebelumnya memang warah dan juga saudara, Olu Iwan Budi ini dilaporkan mengkilang pada tanggal 24 Agustus lalu atau satu hari sebelum ia harus dipanggil oleh pihak kepolisian terkait dengan dugaan kasus korupsi yang ditangani oleh dinas tempat ia bekerja. Mengapa kemudian pihak kepolisian ini bisa menduga keras bahwa mayak yang ditemukan ini adalah Kau Iwan Budi? Karena saat penemuan mayak terbakar ini, ditemukan juga sepeda motor dengan plat nomor yang memang biasanya dipakai oleh Iwan Budi untuk ke kantor. Selain itu, ada juga beberapa bukti yang ditemukan di TKP seperti papan nama atas nama Kau Iwan Budi, ada juga laptop pribadi, dan telepon gegam Kau Iwan Budi ini. Namun, hingga saat ini bisa dipastikan, Olu Iwan Budi dan juga saudara, polisi belum mengeluarkan statement resmi terkait dengan siapa identitas mayak terbakar ini. Karena memang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa masih menunggu hasil tes DNA yang telah dikirim selama bersepolis. Bukti ini mengarah ke Iwan Budi, tapi hasil tes DNA masih harus menunggu dua pekan begitu. Tapi jika benar Iwan sudah meninggal dunia, bagaimana dengan kelanjutan penyelidikan kasus korupsinya? Terkait dengan penyelidikan kasus korupsi yang diduga terjadi di dunas tempat Iwan bekerja ini, dalam hal ini memang pada tanggal 25 Agustus lalu, Iwan Budi ini berstatus sebagai saksi yang akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian terkait dugaan kasus korupsi alilahan di salah satu perumahan yang ada di Kota Semarang. Namun memang setelah Iwan Budi ini menghilang, dikabarkan menghilang, ya kepolisian mengklaim bahwa pemeriksaan terhadap 17 saksi-saksi yang terkait dengan dugaan kasus korupsi ini terus dilakukan, sampai dengan hari ini sudah lebih dari dua orang yang diperiksa, dan polisi ini mengklaim akan terus memeriksa saksi-saksi, karena memang seperti yang diketahui sebelumnya, bahwa kasus korupsi alilahan dari salah satu perumahan yang ada di Kota Semarang ini telah bergulir dari sejak 2010 lalu, namun baru dilakukan pemeriksaan terhadap 17 saksi di akhir bulan Agustus lalu. Bagaimana nanti hasilnya? Terima kasih Jurnalis Kompas TV, Cindy Dilapanga, terkait dengan kasus dugaan pembunuhan terhadap jenazah yang diduga ASN di Semarang, Jawa Tengah.